Pemirsa untuk mengatakan informasi terkini terkait pelantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiemak Karim serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Negara kita akan bergabung bersama Glenn Joshua dan jurur kamera Rangga Samudra. Glenn, dapat Anda jelaskan apa sebenarnya yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo bagi kedua menteri yang baru saja dilantik ini, Glenn? Setidaknya saya mencatat ada tiga target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Investasi yang baru Bahlil Lahadalia di mana yang dituturkan oleh Bahlil tadi setelah dilantik dirinya ditargetkan untuk bisa menarik investasi sebesar 900 triliun rupiah pada tahun ini. Memang dirinya sampai dengan saat ini belum menjabarkan secara konkret, secara rinci apa saja yang akan dilakukan namun ia menjanjikan bahwa investasi tersebut tidak hanya akan dilakukan di dalam Pulau Jawa saja melainkan ia akan melakukan pemerataan investasi sehingga investasi tersebut dapat dilakukan di luar Pulau Jawa. Selain itu juga ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menahan izin investor karena itu adalah persan ataupun instruksi yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Sehingga Kementerian Investasi ini adalah salah satu langkah konkret dalam penyederhanaan perizinan karena nantinya perizinan tersebut akan diurus dalam satu pintu karena saat ini Bahlil Lahadalia akan menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus kepala dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan selain itu juga Bahlil ditugaskan Presiden tidak hanya mengurusi investasi besar, tidak hanya mengurusi investasi dari pemerintah pusat saja, melainkan ia juga diinstruksikan untuk bisa menarik investasi untuk daerah dan juga UMKM. Karena tadi Dahlil menjelaskan bahwa 60% penggerak ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Sehingga sektor UMKM ini sangat penting dan juga menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain dari Bahlil Lahadalia, tadi juga target diberikan oleh Nadiem Makarim yang disampaikan oleh Nadiem setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi. Ia berjanji bahwa dirinya akan meningkatkan kualitas riset dan juga teknologi di pergeruan tinggi, salah satunya dengan membuka diri bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Dan selain itu juga ia juga mengatakan bahwa peleburan ini merupakan kabar baik bagi universitas, karena nantinya untuk koordinasi antara riset dan juga transformasi pendidikan akan berada di satu atap, satu pintu, sehingga perizinan tersebut dapat akan bisa dilakukan secara lebih mudah dan juga lebih efisien. Demikian Elisa. Baik Glenn, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian tadi laporan Glenn Joshua dan jurur kamera Rangga Samudera melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.